Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natalie Luisa, mendapat amanah dari Presiden Joko Widodo. Ia didaulat menjadi staf khusus Presiden Jokowi pada Rabu 15 Mei 2024. Grace Natalie lahir pada 4 Juli 1982. Hingga sekarang, ia masih menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, di mana partai itu diketuai oleh anak pungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangharem. Selama menjalani kuliah, Grace dikenal sebagai mahasiswa yang cemerlang. Ia turut aktif mengajar sebagai asisten dosen untuk beberapa mata kuliah. Tak cuma di lingkungan kampus, Grace juga aktif menjadi guru sekolah minggu di gereja. Sebelum terjun ke dunia politik, Grace merintis karir di dunia jurnalistik. Rekam jejaknya sebagai jurnalis pun tak kaleng-kaleng. Ia pernah menjadi jurnalis sekaligus pembaca acara di SCTV, NTV, hingga TV One. Gagasan mendirikan partai politik tidak muncul begitu saja di benak Grace. Ini berawal dari sejumlah inisiator yang sudah dikenalnya, di mana mereka saling menyelaraskan pandangan terkait situasi politik terkini, sehingga timbul kesepakatan mendirikan partai. Grace kemudian menjajal peruntungannya dengan maju sebagai calon anggota legislatif di pemilu 2019. Kala itu, ia berhasil meraih suara terbanyak di dapil DKI Jakarta III, dengan perolehan 179.949 suara. Melalui kanal Instagram pribadinya, Grace mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kepercayaan yang diberikan oleh Presiden Jokowi. Ia menulis terima kasih Pak Presiden untuk kepercayaannya siap menjalankan amanah. Telisik TV mengabarkan.